Wali Kota Medan, Bobi Nasution merespon kritik sejumlah pihak terkait dukungannya terhadap aparat berwenang menembak mati pelaku begal. Bobi tegaskan perlu tindakan tegas Kota Medan kembali aman dan kondusif, serta masyarakat tidak lagi menjadi korban kejahatan jalanan. Tanggapi kritik dari sejumlah pihak soal dukungannya pada proses tembak mati pelaku begal dan kejahatan jalanan. Wali Kota Medan, Bobi Nasution tegaskan dukungan ditujukan pada aparat yang berwenang untuk menindak sesuai dengan protap yang ada. Bobi membantah bila dukungannya berpotensi menjadi legalisasi aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Saya kan menyerukan kepada memang petugas ya, saya rasa kalau tadi saya bilang ayo masyarakat rame-rame hukum di tempat kepada seluruh masyarakat kan tidak. Yang kita suruhkan adalah kepada penegak hukum, bukan kepada seluruh masyarakat. Jadi saya rasa memang kalau polisi tidak boleh nembak, jadi gimana dong? Memang tugasnya kan? Tugasnya, dan merupakan hukum. Iya, iyalah, prosedur kan sudah ada. Bukan tanpa sebab, Bobi dukung tindakan tegas aparat. Sebulan terakhir marak aksi begal di Medan. Para pelaku tidak segan-segan melukai, bahkan mergut nyawa korbannya, demi mendapatkan harta benda yang diincar. Aksi begal umumnya menyasar korban yang melintas di jalan sepi pada dini hari. Namun beberapa aksi begal juga terjadi di siang hari. Sejauh ini, pemerintah dan kepolisian kota Medan masih mencari solusi terbaik untuk menghentikan aksi pembegalan di ibu kota Sumatera Utara. Tim Liputan, B-Universe Tim Liputan, B-Universe Tim Liputan, B-Univers